Kedua pelaku yang tertangkap masing-masing berinisial EW dan AL, keduanya warga Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap saat kabur di wilayah Kendal, Jawa Tengah, usai menjadi buronan petugas selama hampir dua pekan. Dalam penangkapan, kedua pelaku tersangka dilumpuhkan petugas dengan timah panas, lantaran berusaha melawan dan kabur saat hendak ditangkap. Sementara dua rekan pelaku berinisial HS dan AW berhasil meloloskan diri dan hingga kini masih berstatus DPO. Para pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar seorang nasabah Bank BNI di Bojonegoro. Saat itu para pelaku yang berpura-pura menjadi salah satu nasabah berhasil menjalankan aksinya dan membawa kabur uang tunai sebesar 175 juta milik korban. Ketika itu korban yang sedang membawa uang dalam jumlah besar dari bank diduga telah dibuntuti para pelaku. Saat korban lengah dan berhenti untuk makan bakso, mendedak para pelaku memecahkan kaca mobil dan membawa kabur seluruh uang yang baru saja diambilnya dari bank. Berdasarkan kejadian tersebut, petugas yang mendapat laporan tersangka bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan di lokasi. Selanjutnya, berkat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar bank dan sudut jalan kota Bojonegoro, petugas berhasil melacak identitas pelaku. Perburuan pun langsung dilakukan oleh tim buru sergap hingga ke wilayah Jawa Tengah. Usaha petugas akhirnya membuahkan hasil, dua dari empat tersangka berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti diantaranya satu paket peralatan pecah kaca mobil, dua buah handphone, sebuah jam tangan, serta uang tunai ratusan ribu rupiah yang diduga sisa hasil kejahatan pelaku. Selain itu, dalam penyelidikan juga terungkap para pelaku ternyata seorang residivis yang kerap kali menjalankan aksi serupa termasuk di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu warga Bojonegoro yang mengambil uang di bank BNI, kemudian dalam perjalanan pulangnya singgah untuk makan siang, tetapi pada saat makan, darahannya digobol dengan cara pecah kaca, kemudian uang sejumlah Rp175 juta berhasil diambil oleh para pelaku. Kemudian dari laporan tersebut, Resmob, Bores Bojonegoro, Satreskrim melakukan olah TKP, kemudian berhasil kita dapatkan gambar beberapa CCTV yang ada di kota maupun ada di bank. Selain menangkap kedua pelaku, hingga kini petugas juga masih memburu dua pelaku lainnya yang masih buron. Atas kejahatannya tersebut, para pelaku dijera dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.